Masa depan Anda ditentukan oleh buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda berkumpul. Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa! Pada video kali ini, saya akan men-sharingkan sebuah topik yang sangat menarik untuk meningkatkan kemampuan diri kita supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, yaitu salah satunya dengan membaca buku. Ayo, siapa yang suka baca buku dan siapa yang jarang baca buku? Nah, kalau Anda ingin punya masa depan yang lebih baik, salah satu caranya adalah Anda harus memiliki sebuah kebiasaan membaca buku. Tentunya buku-buku yang positif ya, karena ketika kita membaca buku yang positif, kita mendapatkan input yang positif, otomatis output yang kita hasilkan juga positif. Ya, tetapi sebelum saya sharing lebih lanjut, ayo teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe ya. Saya kasih waktu 3 detik dari sekarang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Nah, oke, terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya ingin membaca buku, buku jenis apa yang bisa membuat diri saya menjadi lebih positif? Nah, ada saran untuk tips ya, untuk Anda semua, yaitu bacalah buku-buku berjenis buku self-improvement, atau buku pengembangan diri. Nah, buku pengembangan diri ini buku apa? Buku-buku yang bisa membantu kita meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Oke, nah, ini setidaknya ada 3 alasan kenapa Anda harus membaca buku self-improvement, atau membaca buku pengembangan diri. Ya, saya sudah ada kutipan di sini ya. Yang pertama adalah, Anda akan mendapatkan inti sari berdasarkan pengalaman dan fakta. Nah, kebanyakan buku self-improvement ini, atau buku pengembangan diri ini, merupakan buku non-fiksi ya, karena cerita dan teori yang terdapat pada buku ini, itu memang berdasarkan pengalaman dan fakta para penulisnya. Nah, kalau kita bisa survei ya, rata-rata penulis buku self-improvement inilah orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, yang sudah kenyang pengalaman dan banyak sekali ilmu yang mereka bagikan dalam bukunya. Dan yang paling penting adalah, beberapa buku menyediakan teori yang berdasarkan dari hasil data dan hasil penelitian, di mana hal ini membuat buku jenis ini terkesan nyata. Tak jarang pula buku jenis ini terselip kata-kata motivasi yang dapat membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari. Ya, dan alasan kedua adalah bisa membentuk pola pikir kita. Nah, atau yang kita sebut sebagai mindset kita. Nah, apa itu pola pikir? Nah, simpelnya adalah seperti ini, teman-teman. Pola pikir itu adalah cara kita berpikir dalam menghadapi suatu kejadian. Nah, pola pikir ini terbentuk berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah kita alami di masa yang lalu. Nah, lalu apa hubungannya dengan buku self-improvement atau buku pengembangan diri? Nah, dengan buku self-improvement kita bisa mengambil makna dari pengalaman penulis atau para pakar yang diceritakan dalam buku. Dari situ kita bisa mendapatkan saran berdasarkan sudut pandang penulis dalam mengambil tindakan dari suatu kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan dengan begitu kita bisa menambah sudut pandang baru dalam pikiran kita. Dan mempertajam daya pikir kita apabila kita nantinya dihadapkan dengan posisi yang sama atau permasalahan yang sama yang pernah dialami oleh penulis tersebut. Yang ketiga alasannya adalah dengan membaca buku self-improvement, Anda dapat memperoleh sebuah solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Nah, setiap orang pasti memiliki permasalahan ya. Berdasarkan masing-masing permasalahan, pasti ada tingkat kesulitan masing-masing. Nah, dengan membaca buku self-improvement ya, mungkin Anda enggan cerita kepada orang lain untuk mendapatkan solusi. Tetapi dengan Anda membaca buku jenis ini, ya Anda juga bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang Anda miliki. Karena bisa jadi ya, permasalahan penulis juga menjadi permasalahan seperti Anda. Jadi Anda juga bisa mendapat jawaban dari buku-buku yang bersifat pengembangan diri seperti hal ini. Nah, saya pun secara pribadi ya, beruntung sekali mengenal buku self-improvement atau buku pengembangan diri ini kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini, saya senang sekali ya, terus belajar dari buku-buku self-improvement. Karena saya sadar bahwa untuk kita menjadi lebih sukses, kita terlebih dahulu harus meningkatkan wawasan, kapasitas diri kita. Dan yang paling penting, dengan membaca buku, kita akan menjadi smart people dan wise people. Menjadi orang yang lebih cerdas, lebih berwawasan, dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Ya, itulah 3 alasan kenapa Anda harus membaca buku self-improvement. Ayo ya, mulai hari ini, tingkatkan diri Anda, kemampuan diri Anda, wawasan Anda ya, kapasitas Anda. Dan saya doakan, semoga Anda semua bisa menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih sukses ke depannya. Oke, sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat. Luar biasa! Terima kasih telah menonton!